Nah, Alkitab itu tidak ditulis oleh satu orang yang sama, di jaman yang sama, dalam bahasa yang sama, dan budaya yang sama. Nah, kalau ini ditulis oleh sebelah. Kalau di kita, berbeda di... Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Dalam kesempatan kali ini, saya mau mereview sebuah video dari Pak Gracia Pelo. Sebenarnya, saya lebih akrabnya memanggil beliau ini emas. Karena kami sering bertemu, bercerita, berbagi tentang topik-topik yang hangat, yang bisa dibahas. Kemudian juga berbicara tentang Aki, karena beliau sangat suka dengan Aki. Dan buku-buku beliau sangat bagus sekali. Saya mempunyai beberapa bukunya. Ini salah satunya tentang teknik-teknik berapologetika. Teknik apologetika. Kemudian ini ada lagi, ini yang besar. Ini semua buku ini tulisan beliau, dan ini sangat bagus sekali. Tidak hanya mengajarkan bagaimana berapologetika, tapi sudah ada jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan polemik dari kaum muslim. Dan juga, ini juga buku beliau. Dan ada satu lagi yang dipinjam teman tidak kembali. Dan kemudian saya juga mendapat referensi buku yang bagus dari Mas Gracia Pelo. Kemarin ada yang tanya, kalau tidak salah, saya dapat buku tentang kitab apokrifa perjanjian baru ini dari mana? Nah, ini saya mendapatkannya dari Mas Gracia Pelo. Kemudian ada lagi, ini juga buku ini sangat bagus sekali. Ini mengupas tuntas tentang Muhammad, yaitu nabi dari saudara kita Islam. Nah, ini bukunya. Dan ada satu buku yang bagus yang dipinjam teman yang tidak kembali. Sayang sekali karena buku itu sudah tidak diterbitkan lagi dan hanya bisa memfotokopi ulang. Judulnya Al-Quran, bukan kitab sejarah. Dipinjam, tidak kembali. Dan kali ini, video dari Mas Gracia akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Nandar. Dimana Ustadz Nandar ini menanyakan kepada Mas Gracia, kenapa ayat di dalam Alkitab itu berbeda-beda. Misalnya ketika pencobaan Yesus di badan kurun. Di dalam Matius 4, kenapa ceritanya berbeda dengan di Lukas. Nah, apakah hanya Alkitab kita yang ceritanya berbeda-beda atau seolah-olah kontradiksi? Tapi, ternyata Alkitab mereka juga banyak sekali perbedaan-perbedaan ceritanya. Mari kita menyaksikan videonya. Bisa kita lihat di dalam Matius 4 tentang pencobaan di badan kurun. Di situ, saya tidak perlu membacakan ayatnya. Silahkan cross check sendiri. Matius 4, ayat ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentang pencobaan badan kurun. Nah, penulis Injil Matius menceritakan bahwa Yesus dicobai oleh Iblis untuk menjadikan batu menjadi roti. Akan tetapi Yesus tidak. Kemudian si Iblis ini mengajak membawa Yesus ke hubungan baik Allah. Menyuruh Yesus menjatuhkan diri. Akan tetapi Yesus tidak mau. Dan setelah itu, baru Yesus diajak ke gurun. Akan tetapi Yesus tidak mau. Kisah ini juga diceritakan di dalam Injil Lukas. Tapi, dengan kisah yang berbeda. Kedua, murid-kedua penulis Injil, baik Matius maupun Lukas, Sama-sama mengakui bahwa mereka mendapatkan ilham roh. Akan tetapi pertanyaan saya kepada Kira Siapelo, Kenapa? Kisah ini berbeda? Padahal, ya, masing-masing mengklaim bahwa mereka mendapatkan ilham roh. Sedangkan ini sebuah keren, sebuah kejadian. Sebagaimana perumpamaan pertama tentang Raja Salam. Tidak mungkin semuanya benar. Akan tetapi, salah satunya pasti ada yang salah. Silahkan Anda menilai. Dan pada kesempatan ini, saya tantangkan sampai Allah menjawab. Dan untuk berdebat dengan saya, menurut saya, jangan sangat kontras. Bisa ceritanya. Karena ini kronologi ya, berarti berlulut secara sistematis. Terima kasih. Untuk anak kecil yang sok-sokan itu, yang nantang-nantang saya debat, saya ingatkan ya, Matius yang menulis Injil adalah orang yang berbeda dengan Markus, orang yang berbeda dengan Lukas dan Yohanes. Jadi jika mereka menulis suatu kisah yang sama, tapi narasi Markus dengan narasi Matius dengan narasi Lukas, ada perbedaan detail. Ini malah wajar. Karena tiga orang yang melihat, menulis kisah yang sama, ada penjabaran yang agak berbeda, agak diperluas, jadi saling melengkapi. Anda kalau beli Koran Surya, Kompas, Jawa Pos, Tribun Makassar, untuk suatu kejadian, laporan tiga, empat harian yang berbeda, laporan dari empat televisi yang berbeda, detailnya beda. Tapi seluruhnya saling melengkapi. Sekarang saya tanya, apakah di dalam Al-Quran tidak ada yang seperti ini? Halo, apakah di dalam Al-Quran tidak ada yang seperti ini? Oh ini. Anak kecil yang sosokan yang tidak punya otak itu, yang namanya Nandar tak berotak itu katanya veritatis, manusia tak berotak. Nandar, tolong kamu jawab, ini bukunya orang muslim. Yang nulis Muhammad Ahmad Khalafullah. Al-Quran bukan kitab sejarah yang menerbitkan adalah para Madinah. Tunggu berbesar. Ini bukunya orang muslim. Ditulis orang muslim dari Mesir. Kuliah di Al-Asar Cairo. Doktor Esti Gatiologi Muslim. Diterbitkan di Indonesia, diterjemahkan oleh penerbit muslim para Madinah di zaman Kak Nurkolis Majid masih hidup. terbit tahun 2002. Muhammad Ahmad Khalafullah memberikan kasus tentang perbedaan-perbedaan kisah di dalam Al-Quran tentang momen yang sama, kisah yang sama. Kisah Nabi Musa di Surat Taha, Surat Kasas, itu kok beda-beda. Muhammad Ahmad Khalafullah menyebutkan di dalam Al-Quran kisah tentang Musa itu narasinya antara surah yang satu dengan surah yang sama untuk cerita yang sama berbeda-beda. Ini contohnya. Kalau diperbesar. Ini narasi Surat Taha. di kisah yang sama terjadi perbedaan narasi dengan surah An-Namal. Di kisah yang sama narasinya berbeda dengan di Surat Kasas. untuk anak kecil Yonatan Nandar yang nantang-nantang saya debat. Saya tanya balik berdasarkan apa yang ditulis orang Muslim di sini. jelaskan kenapa di dalam Quranmu kisah tentang Musa yang ditulis Surat Taha, Surat An-Namal, dan Surat Kasas kok beda-beda. Jadi Nandar, tolong jelaskan bukankah Al-Quran yang kamu imani sebagai kitab suci dari satu Allah diterima oleh Muhammad satu orang dalam satu masa kenabian Muhammad menurut agamamu dalam satu bahasa. Tolong jelaskan kepada saya kenapa dari satu oknum dari Allah kok kisah Surat An-Namal Taha Kasas tentang kisah Musa di momen yang sama kok beda-beda semua. Tolong jelaskan. Yang seperti ini akan saya tampilkan banyak menanggapi tantanganmu saya akan keluarkan tapi nanti episode ber-episode. Tolong ini jawab dulu dan episode yang akan datang saya akan tunjukkan bagaimana melakukan Apologetika Mirror Strategy. Terima kasih. Ayo ber-Apologetika bersama Gracia Pelo di channel Inyemanis. Ikuti terus. Tuhan memberkati. Bagaimana apakah saudara kita dari sebelah masih ngotot kalau Alkitab orang Kristen itu banyak kontradiksinya oleh karena itu Alkitab itu palsu kata mereka. Nah saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Gracia Pelo tadi ya bahwa kitab yang satu dengan kitab yang lain itu saling melengkapi. Karena Alkitab itu tidak ditulis oleh satu orang yang sama di jaman yang sama dalam bahasa yang sama dan budaya yang sama. Nah kalau ini ditulis oleh sebelah. Kalau di kita berbeda ditulis oleh banyak orang kurang lebih oleh 40 orang dalam rentang waktu sekitar 1500 tahun dalam bahasa yang berbeda budaya yang berbeda dan jaman yang berbeda dan orang yang berbeda orang ini latar belakangnya juga berbeda-beda kan nah maka dari itu setiap ini tadi mempengaruhi di dalam penulisan Alkitab jadi tidak heran kalau Alkitab kita itu memang kadang-kadang ada di kitab yang satu dengan yang kitab yang lain itu berbeda tapi itu bukan kesalahan justru itu saling melengkapi satu dengan yang lain ini video yang bisa kita saksikan bersama dan semoga ini memberkati kita semuanya Shalom Salam Baras Tuhan Yesus memberkati Terima kasih